Tiga hari Pasca, Hari Raya Idul Fitri, keadaan terkini di Pelabuhan Bakauheni terpantau cukup ramai. Para pemudik mulai memadati Pelabuhan Bakauheni dari pagi hingga siang tadi. Tercatat, AB, ribuan kendaraan telah memasuki Pelabuhan Bakauheni dan hendak menyeberang ke Pelabuhan Merak. Yang dapat informasikan bahwa data angkutan lebaran untuk penumpang serta kendaraan rata-rata meningkat 70% dibanding hari sebelumnya. Data tersebut memperlihatkan bahwa arus balik lebaran di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pak Bakauheni Lampung menuju Merak memasuki puncaknya pada hari ini. Penumpang baik untuk pejalan kaki maupun penumpang dalam kendaraan meningkat hingga 70% sekitar 65 ribuan orang memadati Pelabuhan Bakauheni. Sementara kendaraan roda empat atau lebih termasuk bus dan truk meningkat 70% menjadi 8 ribuan unit per hari. Dan dapat dilihat pemirsa di layar televisi Anda. Ini merupakan pantauan udara kami di atas udara Pelabuhan Bakauheni. Terlihat pelabuhan cukup ramai hilir mudik kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak. Belum ada antrian yang cukup signifikan dari mobil-mobil para pemudik. Terlihat beberapa kapal yang hendak hilir mudik. Dan dapat kami informasikan pihak ASDP menyediakan 28 kapal feri dari 40 kapal yang tersedia untuk melayani para pemudik yang akan menuju Pelabuhan Merak. Oleh-oleh maksud kami pemirsa, bagi Anda yang melintasi jalan Trans Sumatera yang ingin bertujuan ke Merak, ke Bakauheni, Anda bisa membeli oleh-oleh khusus, yaitu kopi khas Lampung. Di situ juga menjual dodok Lampung, lipik pisang, serta makanan oleh-oleh khas Lampung lainnya. Terima kasih.